Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Dugaan sementara ambrutnya jembatan karena beban yang berat, akibat dilalui dua jalur kendaraan bermotor, sehingga kai penopang tidak kuat sakitasi. Sebelumnya pemilik jembatan Apung, Jambalas memastikan bahwa jembatan tersebut aman untuk dilalui kendaraan, dan secara berkala terus mengecek kondisi jembatan. Dimana saat ada kerusakan, pihaknya langsung berlindak memperbaiki jembatan. Untuk kondisi sekarang, musim penghujan itu kondisi jembatan aman kalau tidak akhirnya? Alhamdulillah aman. Sampai sekarang aman, terus kita kalau memang licin, kita diusahakan pakai karung. Alhamdulillah sampai sekarang aman, mudah-mudahan seterusnya aman. Untuk sementara waktu, jembatan Apung ditutup. Beruntung peristiwa tersebut tidak menindulkan korban jiwa. Presna Pamungkas, Kabupaten Manung Barat, Jawa Barat.